Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan mereview OS dari Lineage OS. Ya, ini adalah Lineage OS Fan Edition. Oke, pertama kita lihat dulu di tentang Android-nya. Di sini kita bisa lihat, untuk Lineage OS Fan Edition ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.267 Perf Plus. Di mana kernel ini berjalan cukup bagus sekali di HP saya, yaitu di Asus Zenfone Max Pro M1. Untuk interface awal, ini sedikit berbeda dengan Lineage OS yang bukan versi Fan Edition atau Lineage OS yang versi original-nya. Di bagian icon pack di sini tampil lebih kecil dan bagus, ya kayak enak aja gitu dilihatnya guys. Dan juga di status bar di sini terlihat rapi dengan paduan warna birunya. Next, untuk phone mober, di sini tampilannya mengingatkan saya dengan Corvus yang versi terakhir atau versi 16. Mirip banget di sini. Kemudian di bagian recent apps, di sini terdapat tool di bawahnya ada screenshot dan juga clear all. Saya sangat suka sih dengan tool yang disediakan ini karena bisa dengan mudah menutup semua aplikasinya. Kemudian untuk fitur kustomisasi yang dimiliki Lineage OS Fan Edition ini sangat minim sekali. Di bagian setting, di bagian display, di sini kita bisa lihat ya untuk kustomisasi toolnya. Kemudian di sini tidak ada, cuma settingan-settingan basic aja. Di sini kita bisa mengatur seperti wallpaper, kemudian mengatur font, display, dan lain sebagainya. Kemudian untuk performa sendiri, di sini pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan skor yang didapatkan yaitu 271 untuk single core dan 1077 untuk multi core-nya. Ya, ini angka yang cukup tinggi. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark dan skor yang didapatkan yaitu 456.000. Ini angka yang luar biasa. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling dan ini hasilnya. Ya, untuk grafiknya di sini tidak begitu bagus. Di awal-awal tes di sini masih bagus, masih tinggi. Namun setelah itu grafiknya turun dan habis itu naik lagi dan turun lagi. Seperti itu hingga 5 menit terakhir guys. Untuk performa maksimalnya di sini cukup bagus yaitu di 115,767 Gips. Kemudian performa rata-ratanya ada di 96,549 Gips. Dan minimalnya ini cukup jelek yaitu di 88,214 Gips. Next, untuk tes gamingnya sendiri. Ya, pertama saya mainkan PUBG Mobile dan settingan yang didapatkan yaitu di HD dengan FPS High. Atau kita juga bisa main di Smooth High. Untuk performa gamingnya cukup bagus, cukup lancar. Saya tidak mendapatkan frame drop ataupun nge-lag selama bermain game ini. Semuanya berjalan cukup oke kok. Selanjutnya saya tes untuk bermain Asphalt 9 dan game ini mendapatkan settingan grafiknya ada di low. Untuk bermain cukup oke. Namun sesekali saya masih mendapatkan lag 0,9 detik di beberapa momen terutama saat berpaprakan dengan musuh. Selamat pagi. Selamat penggunaan OS ini untuk performa speaker-nya aja sih yang saya sayangkan. Untuk mendapatkan suara yang nyaman, saya harus mengatur volumenya di penuh. Ya, disini untuk volumenya cukup kecil namun saat kita mengatur di volume yang paling tinggi masih terdengar oke kok. Speakernya tidak pecah dan bassnya dapat walaupun sangat kecil sekali. Dan selain itu masih aman semua. Tidak ada bug yang sangat mengganggu sekali. Untuk baterai juga awet, charger sepit normal dan selama penggunaan saya tidak menemukan adanya force close di aplikasi. Oke, selanjutnya untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan disini saya menggunakan orange fox recovery. Setelah itu kita masuk di web, kita pilih delvig change data system dan juga vendor. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses web datanya. Oke, setelah itu kita masuk di file dan disini kita pilih untuk file OSnya. Setelah itu kita swipe untuk proses penginstalan. Kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Oke ya, disini saya pakai yang versi vanilla jadi saya harus menginstal gapsnya lagi. Setelah selesai kita masuk di file dan disini kita pilih untuk gapsnya atau google aplikasi. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai kita bisa pilih report system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita guys. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan dari liniat OS Fan Edition. Untuk kesimpulan, OS ini sangat cocok banget buat kita untuk daily driver. Saya suka di ketahanan baterainya yang cukup bagus. Untuk gaming juga masih oke guys, walaupun tidak bagus-bagus amat. Ya, untuk performa gamingnya ini standar aja, tidak bagus-bagus amat. Dan tidak jelek-jelek juga. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan juga subscribe pada channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax